Intro Nah halo guys, balik lagi Belum nyalain lampu guys, pake gelap Remang-remang gini, oke Nah remang-remang disco guys, oke guys Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke Exo nih guys Ini temen-temen kan kayak gue sebelumnya Ini gue udah nge-react yang boomerang Disitu memang ada beberapa request Dari temen-temen juga yang Exo Banyak banget Exo guys Ini salah satunya ada Exo setelah boomerang ada Moonlight guys Cuman ini beda mereka live-nya di Korean Music Wave in Beijing Berarti di Cina live nih guys Ini tahun 2015, buset jangan lalu banget Ini berarti masih lengkap Ah ini ada gambarnya guys Tapi sebelum kita Kita absen anak-anak Exo dulu guys Kita intro dulu guys, cep lho Oke guys, kita absen dulu guys Ini mukanya belum keliatan Tapi kita hitung secara personel dulu guys Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Berarti ada siapa guys? Ada Le sama ada Tau Bener gak guys? Karena yang pertama keluar itu Luhan sama Chris guys ya Kalau gak salah guys ya Ralat gue guys Biasa guys Udah lama gak ada Exo Jadi kita langsung reak aja guys Yang judulnya Moonlight Exo di Korean Music Wave in Beijing guys Di Cina guys Live Ceplok Tulisannya gak sih ini 2014 guys ya Moonlight Ini gue gak pernah denger lagunya guys Oke lagu slow ya Ballad ya Oke kualitas musiknya Ini kayaknya rekamannya kurang bagus guys ya Jadi suaranya tuh gemar ruangannya Memang di capture Kan biasanya kalau live konser gitu Untuk buat DVD segala macem Ditaruh mic overhead di penonton Jadi tepuk tangannya tuh berasa banget guys ya Lanjut lagi guys Siplok Gila tapi Exo tuh jarang ya guys ya Mereka lip sync guys ya Kayanya gue cuman satu Eh gak pernah gue ngerex Yang lip sync guys ya Temen-temen kalau punya link yang mereka lip sync Gue pengen tau aja guys ya Mungkin temen-temen punya Dan gue gak pernah react Tapi ini pasti mereka live guys Ini jelas banget pas Dio nyanyi Aduh Dio Dio tuh kalau ngomongin soul Penjiwaan Vokalis itu kadang-kadang suka Gak ada jiwanya guys Tapi ini vokalis-vokalis Exo Kadang-kadang soul mereka tuh gila guys Untuk ngejiwain sebuah lagu guys Aduh Aduh dynamic vokalnya ya Enak banget ya Wow Oh nice Oh nice Iya bener masih ada tau ya Gila gue jago juga ya Oke ini suaranya bacon kayak sedikit kecapean guys ya Mungkin ini udah lagu sekian keberapa kali guys ya Ini terdengar kayak capek guys Pici dia Bukan fals guys ya Pici Tuh ya Oke Tapi emang wajar sih guys Maksudnya Exo tuh kalau misalkan Performer-performer gue sempet nonton full konser kan guys ya Di album Elixion Terus di Exoplanet dan segala macem Kayak gitu-gitu Mereka tuh emang nyuguhin Dancenya tuh full guys ya Apalagi kalau lagu-lagu yang Apa Canyol main DJ Main drama-main gitar itu guys Gila tuh orang banyak banget ya Bisanya Si Canyol Nah disitu kan Dance mereka tuh ekstrem banget guys Tapi ketika-ketika lagu-lagu ballad Mereka bisa nurunin mood Untuk ngebawain lagu yang lebih emosional Tapi akhirnya Ya itu resikonya guys Kalau live panjang bisa 2-3 jam Stamina mereka guys Itu guys ya Kita lanjutin lagi guys Waduh gila Oh nice Itu gue suka banget guys Itu pake bell gitu Dang 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 Pasti ini Aduh namanya apa Turbular bell guys Nih Tuh dia pake Pake apa Namanya Timpani Ini sebenarnya Instrument-instrument Dari orkestral guys ya Tuh Turbular bell Dang Dang Oke Ini lebih ke Dio sama Canyol Eh sorry Lebih Dio ke Baekhyun ya Oke Ini Baekhyun berasa kecapean guys Menurut gue ya Aduh itu kenapa dikasih gitar Itu asik banget Di belakangnya nge-layer Disini gitarnya enak banget guys Ini musik gue gak tau live apa Mainless one guys Oke Baekhyun lagi capek Jelas fix Tapi Dia Dia tetap bisa maksimalin guys Bisa maksimalin Dia bisa Ekspresi mukanya juga Masih tetap Sebagai performing act Guys What Itu cepet banget Gila Dio Semi nge-rap tuh guys Nge-rap bernada Nih Wow Wow Gue umis Jujur gue umis disitu guys Sama Dio nih guys Gue gak tau istilahnya Nih Pinci-pinci dikit gue guys Ini kayak yang lagu udah kesekian nih guys Oke Ini jelas nih guys Mixingnya kurang maksimal guys Ini banyak eksplosif Dari microphone nih guys Ini Ini Gue Gue bukan menyalahkan Gue mungkin ini Hasil mixingnya Untuk ke microphonenya Itu rada eksplosif Dan S nya terlalu gak Gak di Apa Reduce guys Jadi gak pake di Acer Sama dia gak pake Apa Gak di cut kayaknya bawahnya guys Nih Kalian bisa berasa disini Tuh Abuh Kayak suara gue nih Oke Tapi lagunya emosional banget guys Lebih deep ya Oh disini gue suka banget Ini disini gue suka banget Ngebuild Di up-up gitu Dan pake turbuler bell Sama timpani disini Sabi sih Go Aduh kerennya guys ya Masuknya Musik pendukung Untuk pas BQ nyanyinya Ini gila Gue Ada versi Recordingnya gak sih guys Nih Disini gue suka banget Oh nice Oke musik lebih ke EDM guys ya Drumnya drum-drum elektrik Ayo Ini Sorry to say guys ya Banyak vokal yang lepas sebenernya guys Banyak yang peachy disini Kecapean kayaknya mereka nih guys Asik Bapak tau Tau sama Le disini guys Sebelah-sebelahan kayaknya Ini geng tinggi guys ya Ya Tau Le Chanyo Boy set Geng tinggi Ditaruh sebelah kanan semua ya guys Oke Bahasa lainnya gue suka tuh da 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 ini berarti channel belum eh apa si Dio waktu itu belum ambil belum botak ya aduh ini lagunya bagus loh guys ini progression chordnya nih di bagian sini nih untuk masuk ke bridge ini manis banget didamain sama gitar-gitar yang lebih layering feel sebenarnya guys ya Oh nice Gila tapi EXO ya guys ya Ngomongin songwriting guys Lagunya beneran gak ada yang jelek guys Dan yang gue lebih amaze lagi Mereka tuh bisa intuit ke songwriting Yang dibuat sebenernya sejelimet-jelimet Aransemen berantakan yang bikin rusak Tenggorokan vokalis ya Mereka masih bisa nyimbangin guys Ini gila sih Kualitasnya EXO tuh gila sebenernya guys Wajar sih mereka tuh fanbase-nya besar banget Emang mereka worth it untuk di fans kayak begini guys Gila ya Oh chordnya Soalnya kenapa guys Ini ngebicaraan chord progression guys Kalo orang vokalis yang tidak tau banyak notasi guys Mungkin akan banyak tersesat guys ya Tersesat di jalan nih guys Dengan progression chord yang dibuat seperti ini guys Oh Chang ini bikin jelas nih guys Gue udah komentar sekian kali nih guys ya Capek dia Mungkin lagi sakit gue gak ngerti Kalian mungkin kalian kalo misalkan tau Ini kondisi live disini guys ya Kalian bisa tulis komentar di bawah guys Oke tapi dia masih perform secara maksimal guys Tapi masih disikat-sikat suara high note guys Sama bekyun guys Oke Bekyun Gila kalo ngomongin panggungnya ya Mereka tuh mau live dimana aja guys ya Di Cina Kayak di Korea Kayak di Jepang Apa di Apa namanya Stadion Saitama kalo gak salah guys ya Itu gila mereka tuh emang perform Apa backdropnya Ibaratnya background itu emang Enak banget dilihat guys ya Gila ya Iya Dio juga Apa Bukan yang terbaik nih guys Di live ini kayaknya Blomack bukan yang terbaik Gue tau masalahnya kualitas mereka masing-masing Itu gila sebenernya guys Ini capek kayaknya Wow Subbassnya asik banget Wih gitu Jauh banget sampe pake kekeran guys Jadi keaktif Oke gue pause dulu guys Wah nih guys Ini lagu keren guys Ini sebenernya lagu keren Cuman nih kayaknya Secara fisiknya mereka capek guys ya Gue gak tau juga Apa gimana kondisinya Kalian lebih tau Kalian bisa taruh komentar di bawah Tentang kondisi live mereka disini Karena Vokalnya Ya sorry to say guys Sedikit pici disini guys ya Tapi memang mereka tetap Membawakan dengan maksimal Secara profesional High note-high note-nya masih diambil Walaupun gue gak tau versi recording Ada gak sih high note-nya seperti itu Tapi yang bicara secara keseluruhan musik Ini musiknya sebenernya bagus Banget guys Ini untuk secara vokalis nyanyi live Gue disuruh nyanyi ini Ini meninggal guys Tapi yang pasti nih Ini kualitas mereka tetap terjaga Dengan core progression Sebenernya bisa dibilang Susah guys Oke guys sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment di video Gue tunggu lagi Komentar-komentar kalian Link kalian yang banyak Buat gue nge-react Link next apa nih guys Yang harus gue react Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Bye 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 bye